Bismillahirrahmanirrahim Di sini kita akan melihat penyampaian daripada bos Man Mardigu dikatakan Begitu dong bernegaranya, mitra untung 90% dan jadi raja dunia, eh kita dan sebagainya Ini diambil, dijawab oleh Pak Mardigu di akunnya Gigim Praginanto Di sini ditulis, pengiriman 90% nikel dari Konawe ke Cina hasilnya Rasyad Sekarang Cina jadi produsen baterai dan mobil listrik terbesar di dunia Indonesia cuma kebagian mimpi, jadi pusat industri mobil listrik dunia Bagaimana nih Pak Luhut? Nah kawan, ini kayaknya perlu kita serius membahasnya Nah baik kawan, ya di sini memang serba dilema, serba dilema kawan Ya kita yang punya sumber daya alam Kerjasama dengan negara Cina Negara Cina 90% Dan sekarang Cina menjadi negara terbesar Produsen baterai Dan kendaraan listrik Indonesia hanya mimpi kawan, karena apa? Ya dalam pengelola langsung berdaya alam Ini bangsa asing lebih banyak diambil daripada kita Harusnya 50-50 lah 50% Nah Ini yang ditagi Pak Luhut Kenapa? Pak Luhut yang sangat-sangat berambisi Kenapa bisa seperti ini? Ini harus ada jawaban dan klarifikasi daripada Pak Luhut Ya Jangan jual sumber daya alam kita ke asing terus Terus kita ini hanya jadi penonton Bayangkan Cina menjadi negara Produsen terbesar baterai Dan mobil listrik Katanya kita mau menuju ke sana Lagi mana mau menuju ke sana kalau situasinya begini Maka saran saya kepada pemerintah Ini sarannya Baik eksekutif maupun legislatif Tolong buatkan sebuah undang-undang aturan terkait sistem, mekanisme Melibatkan rakyat Indonesia sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam Jangan menggantungkan diri terus kepada bangsa asing Ya inilah jadinya Dan saya juga berharap kepada sahabat-sahabat raya Indonesia Mari mulai menabung kawan Menabung Suatu saat kita yang kelola sumber daya alam kita Kalau dibayarkan begini terus Lama-lama sumber daya alam kita habis Ya terus kita mau apa? Modal awal kita nanti apa? Ya sumber bahan bakunya di Indonesia Dibawa ke negara lain Negara lain itu Menjadikan bahan baku Atau mungkin apa bahan jadi atau setengah jadi Terus kita disuruh beli Terus kita disuruh beli Ih harganya sudah mahal Harganya sudah mahal Saya gak tahu cara berpikirnya ini Saya gak ngerti Ya khususnya Pak Luhud lah Saya gak ngerti cara berpikirnya Ini harus dievaluasi Nikel itu memang banyak Tapi lama-lama juga habis Lama-lama habis Nah ini harus ada evaluasi dari pemerintah Kerjasama boleh Tapi yang saling memuntungkan Kalau hanya untuk menggaji lapangan pekerja Dan itu pun ada tenaga kerja asing masuk ke sini Ya gak seimbang Negeri ini butuh bahan baku Negeri ini juga pengen memproduksi baterai Pengen memproduksi mobil listrik, kendaraan listrik Karena bahan baku ada sama kita Jangan hanya main sesaat kawan Gile kalau begini Gile, gile Udah gak benar begini nih Ini sama saja menjual Apa sumber daya kekayaan alam rakyat Indonesia Yang seharusnya dinikmati hasilnya turun-tumurung bangsa ini Tapi kalau begini Kelak generasi berikutnya Dia boleh baterai ke China Mobil listrik ke China Dan dia tidak paham Bahwa sebenarnya Itu bahan bakunya dari negara kita Yang saya juga disini Tidak habis pikir Kenapa Mayoritas Ya Dewan perwakilan rakyat Yang katanya terhormat Yang pengen disebut terhormat Itu kok diam Termasuk elit-elit partai politik Dimana kalian bisa accept for seperti ini Tapi coba di saat pemilu Di saat beli pres Kalau bisa kalian datangin rumah-rumah rakyat itu Kutuk pintunya Kutuk pintunya Supaya kalian dicoblos Terus apa timbal balik kalian kepada rakyatmu Coba apa Jangan Hanya di saat Mampu mil-mampu mil Persekalanan Kasih 100 ribu 200 ribu 300 ribu Selesai I Manalah kalian partai-partai politik ini Mana kalian semua Kenapa hilang suara kalian Ini malah yang berteriak Orang-orang independen Ya Orang-orang independen aja Jangan teriak Pernyataan partai-partai politik Saya belum dengar ini Atau sudah dapat pembagian juga kali Ini hanya perorangan Ada Pak Bosman Mardigu Ya ada Pak Gigim Praginanto Ditambah saya lagi MPS Sudah tiga Ini independen semua pemikirannya Walah-walah-walah Bagaimana dengan Pak Luhur ini Bagaimana kita mau buat Anu Pusat Industri Mobil Listrik Dunia di Indonesia Bagaimana Ombah-mbah kunyanya itu lebih banyak ke Cina Kalian bilang NKRI harga mati Kalian doktrin rakyatmu seperti itu Kalian doktrin untuk mencintai NKRI Kalian doktrin tentang Mengakui Pancasila Kalian doktrin tentang Mengikuti Undang-Undang Dasar 45 Tapi kalian sendiri tidak menjalankannya Mana itu pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3, dan 4, dan 5 Sudah hilang Tapi kalian paksa rakyatmu Untuk mengakui Undang-Undang Dasar 45 Kalian paksa rakyatmu Untuk mengakui ideologi Pancasila Kalian doktrin rakyatmu dengan NKRI harga mati Beneka Tunggal Ika Kalian Kami semua terima itu Tapi kalian sendiri bagaimana Bagaimana kalian cara menjalankan Pancasila Amanah Pancasila Amanah UD 45 Bagaimana cara Apakah dengan cara seperti ini 90% nikel dari Kornawe ke Cina Hasilnya dasyat Apakah itukah Cara menjalankan Pancasila Apakah seperti itu Amanah UD 45 Kawan Wahai para penguasa yang ada saat ini Jangan Anggap kami Jangan anggap kami rakyat ini bodoh Jangan kawan Jabatanmu tidak sementara Umurmu juga Enggak abadi Berbuatlah yang terbaik Yang bisa diingat positifnya oleh generasi bangsa negeri depan Jangan sampai yang saya katakan tadi Anak cucu Kita di negeri ini depan Ya menggunakan baterai Menggunakan mobil listrik Semua berasal dari Cina Atau dari negara asing lainnya Padahal Awalnya bahan bakunya ada di negeri ini Piralkan 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 Mudah-mudahan Pak Luhut nonton ini ya Dan seluruh pejabat di negeri ini Saya mengutuk hatinya Temukan lagi Jiwa nasionalisme dan cinta tanah airnya kawan Wahai para pejabat Terima kasih Mordeka Tetap di udara bersama MPS Piralkan Piralkan Pilih ini kawan Wajaklah di subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi For you Terima kasih